Jika dipikir dengan akal, maka mereka tahu bahwa benda dan makhluk yang disembah itu tidak logis dapat memberikan kebaikan kepada mereka, namun mengapa terus disembah? Pakar psikologi agama mengatakan justru karena tidak logis itulah maka berhala-berhala itu disembah. Para penyembah berhala itu disebut sebagai orang-orang yang mabuk keajaiban. Bagaimana Al-Quran yang logis dan rasional itu dapat diterangkan kepada otak yang sudah dibiasakan mabuk keajaiban kawan? Please, Ihsan Udi Nursi, luar biasa ya. Saya sering tersenyum, namun berterima kasih atas perhatian kawan dan murid-murid saya yang menasihati, Pak jangan sering ngatain orang dungu tidak baik. Namun bagi saya tidak ada kata yang pas untuk perilaku seperti itu selain dungu, perilaku seperti ini selain dungu. Karena mereka menolak, ajakan berpikir logis dan malah memaksa akalnya berpikir terbalik. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren cadas Nah sobat RH sekalian Ini menarik ya Tulisan dari seorang Ihsan Udi Nursi yang pastinya logis dan rasional ya, tidak emosional Bicara tentang pemuja Jokowi yang dianggapnya tidak logis dan hanya berpikir tentang keajaiban Oke maksudnya seperti apa, coba kita bahas ya, kita bahas, kita bahas dan nanti menarik ini ya, oke Karena ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ihsan Udi Nursi ini Oke, ya sahabat darah sekalian coba kita bacakan apa yang ditulis oleh Ihsan Udi Nursi Karena luar biasa ya, seorang Ihsan Udi Nursi seperti ini Karena dia menemukan dalam tanda kutip semacam keputusasaan Untuk menjelaskan bahwa bangsa ini tidak baik-baik saja led by Jokowi ya Because of his capacity ya, and then so on and so on Oke, coba kita lihat ya, kita bacakan Sebagaimana dilansir oleh faktakini.id ya, .info Coba kita lihat apakah ada di tempat lain ya Oke, ini faktakini.info Ihsan Udi Nursi mengenal pola para pemuja Jokowi yang autologika Oke, faktakini.info Cebong Pagan Mengenal pola para pemuja Jokowi yang autologika Ihsan Udi Nursi Tulisan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya berinteraksi Sekedar ngobrol dan berdebat dengan kelompok pemuja petahana Saya beri istilah pemuja karena mereka ini sudah menganggap Petahana satu-satunya sosok yang akan menyelamatkan Indonesia Ratu Adilah istilahnya Petahana tidak ada cacat sedikitpun bagi mereka Ketika ditunjukkan kebodohan, kebohongan, dan kegagalan petahana Mereka tetap tak bergeming Salah, bukan tak bergeming Bang Ishan Udin ya Mereka bergeming Karena bergeming itu artinya tidak bergerak Dia saja itu bergeming artinya Tapi kalau tidak bergeming ya berarti mereka bergerak ya Itu yang namanya salah kapra ya Mereka bergeming Saya pikir ini adalah fenomena defense mechanism saja Namun saya melihat argumentasi menarik dari mulut mereka Yang menggiring saya pada kesimpulan bahwa defense mereka bukan defense biasa Saya ingat salah satu teori tentang perilaku religius orang-orang pagan penyembah berhala Mereka menyembah benda-benda atau mahluk-mahluk seperti hewan dan tumbuhan Bukan karena akal tapi mereka yakin bahwa yang disembah itu mampu memberikan kebaikan Zaman jahiliah itu Jika dipikir dengan akal maka mereka tahu bahwa benda dan mahluk yang disembah itu Tidak logis dapat memberikan kebaikan kepada mereka Namun mengapa terus disembah? Pakar psikologi agama mengatakan justru karena tidak logis itulah maka berhala-berhala itu disembah Para penyembah berhala itu disebut sebagai orang-orang yang mabuk keajaiban Mereka adalah orang-orang yang menyukai keajaiban secara berlebihan Sebagai contoh untuk menjelaskan keajaiban yang dimaksud Para penyembah berhala itu tahu kalau ingin kaya mereka harus bekerja dengan rajin Jadilah pedagang atau jadilah pegawai Namun itu rasional bukan keajaiban Ajaib itu menjadi kaya dengan menyembah batu Tidak masuk akal namun justru itulah yang namanya keajaiban Kalau masuk akal itu bukan keajaiban tapi logis rasional Saya perhatikan dinamika psikologis inilah yang bekerja dalam otak kelompok pemuja petahana tersebut Semakin ditunjukkan bahwa petahana memiliki kekurangan-kekurangan yang tidak logis Kalau beliau dapat memperbaiki Indonesia semakin mereka bersemangat mendukung petahana Beberapa di antara mereka mendebat dengan nasihat Adiluhung orang Jawa uang pinter orang mesti benar Uang benar orang mesti pinter Artinya yaitu bahwa orang pintar tidak mesti benar Tapi orang benar tidak mesti pinter Mereka mau mengatakan ya petahana memang bodoh tapi dia orang yang benar Padahal nasihat Jawa itu maksudnya Uang sing ketok pinter orang mesti benar Uang sing benar orang kudu ketok pinter Karena tidak mungkin orang dapat mencapai kebenaran tanpa ilmu Dan orang yang pintar adalah orang yang berilmu Jadi artinya orang yang terlihat pinter itu belum tentu benar Tetapi yang benar belum tentu kelihatannya pinter Jadi tidak mungkin orang dapat mencapai kebenaran tanpa ilmu Kira-kira begitu Jadi bukan didekotomikan Terlihat ya Terlihat ya Bukan faktual Para pendukung jenis ini akan semakin husuk membela petahana Justru ketika ada bukti kekurangan petahana Bagi mereka dunia ini berjalan tak logis dan semuanya bertentangan Dengan kondisi utang melambung tinggi BUMN merugi nilai tukar rupiah yang cenderung melemah Harga-harga naik dan kepercayaan terhadap pemerintah menurun Masih ada pemuja-pemuja yang percaya bahwa petahana mampu membalikkan keadaan Padahal kualitas pribadi beliau secara intelektual lemah Literasinya kurang, gagap dan gugup jika tampil tanpa teks Pergaulan dunianya kurang berubih bawah dan boneka partai Namun justru kualitas-kualitas itulah yang membuat mereka semakin berharap-harap keajaiban Bisa saja orang ini yang justru yang menyelamatkan Indonesia Itulah sebabnya Ruhut mengatakan Jokowi adalah rahmat Tuhan untuk Indonesia Perilaku seperti ini bukan barang baru di Indonesia Ingatlah ponari, dukun cilik yang dikabarkan mampu menyembuhkan segala macam penyakit dengan sebuah batu Masuk akal? Tidak Tapi justru itulah yang mendorong orang-orang datang untuk merasakan keajaiban Kalau ponari itu seorang dokter spesialis dengan gelar akademik dokter S3 Pasti yang datang tidak sebanyak itu Kenapa? Kalau dokter bisa menyembuhkan penyakit itu bukan keajaiban Itu logis, biasa Saya sering tersenyum Namun pertama, namun berterima kasih atas perhatian kawan dan murid-murid saya yang menasihati Pak, jangan sering ngatain orang dungu, tidak baik Namun bagi saya tidak ada kata yang pas untuk perilaku seperti itu selain dungu Perilaku seperti ini selain dungu Karena mereka menolak, ajakan berpikir logis dan malah memaksa akalnya berpikir terbalik Mengapa bisa begitu? Jiwa mereka mabuk keajaiban Orang yang mabuk selalu ingin merasakan sesuatu yang memabukkan itu Kalau sesuatu yang memabukkan itu berupa khamar, maka khamarlah yang diinginkan Dalam kasus ini sesuatu yang memabukkan itu adalah keajaiban Maka keajaiban akan menjadi kelangenan buat mereka Terakhir, saya ingin mengingatkan buat kawan-kawan muslim yang masih mabuk keajaiban Sadarlah, ingat Rasulullah SAW mu'jizat terbesarnya ialah Al-Quran Beliau SAW tidak memfungsikan Al-Quran sebagai alat pertunjukan show Keajaiban kepada orang beriman Beliau tidak pernah berterbang walaupun kalau beliau minta kepada Allah pastilah dikabulkan Beliau tidak membelah lautan seperti Nabi Musa AS Tidak pula tahan di bakar api seperti Nabi Ibrahim AS Mengapa? Karena keajaiban-keajaiban itu ditunjukkan untuk orang-orang yang sulit memahami kebenaran dengan akalnya Sedangkan Rasulullah SAW menunjukkan mu'jizat Al-Quran kepada orang-orang yang beriman dengan penjelasan rasional Sehingga keyakinan itu menancap kuat dalam sanubari orang beriman Jangan biasakan akalmu mabuk keajaiban karena itu sama dengan menutup pintu hidayah Bagaimana Al-Quran yang logis dan rasional itu dapat diterangkan kepada otak yang sudah dibiasakan mabuk keajaiban kawan? Please, Isanuddin Nursi Saya ulangi ya Bagaimana Al-Quran yang logis dan rasional itu dapat diterangkan kepada otak yang sudah dibiasakan mabuk keajaiban kawan? Please, Isanuddin Nursi Luar biasa ya Jadi itu sebagian jawabannya Kenapa orang kemudian ngotor sekali dengan pemerintahan yang sekarang? Karena salah satunya dalam perspektif Isanuddin Nursi Karena mabuk keajaiban Tapi kalau kita bicara tentang kenikmatan kekuasaan ya Atau untung tidak untung relasi kekuasaan Maka kadang-kadang memang kita tidak pernah mencari yang terbaik ya Kita mencari yang kira-kira bisa kita kompromikan satu Yang kedua ya Bermanfaat berguna bagi kelompok tertentu Karena itu Ngomong sama orang yang merasakan nikmatnya rezim ini misalnya Walaupun dilanda di atas irasionalitas dan tadi mengharapkan keajaiban Itu juga susah Karena mereka merasa bahwa ini adalah kenikmatan yang mereka dapatkan Dengan menjadi part of the state, part of the government, part of the rezim Jadi kalau mereka sudah merasakan kenikmatan itu Pendidikan jadi tidak penting Misalnya mereka-mereka yang saat ini bisa berbisnis dengan kekuasaan Mendapatkan jabatan dengan kekuasaan Baik di kekuasaan maupun di BUMN dan lain sebagainya Maka semuanya akan menjadi tidak rasional ketika melakukan pembelaan-pembelaan dan lain sebagainya Makanya saya selalu mengatakan you name it Kira-kira indikator apa yang bisa kita banggakan bahwa menunjukkan pemerintahan ini berhasil Nah this is the question, this is the rational question Ini pertanyaan yang rasional saja Apa yang bisa ditunjukkan bahwa pemerintahan ini berhasil Kan kita jadi bingung gitu Kalau seandainya misalnya utang menggunung, BUMN rugi Yang ditunjukkan cuma jalan tol Nanti pendukung bilang, kalau begitu gak usah lewat jalan tol kami ya Dia berpikir jalan tol itu milik kelompok orang misalnya Jadi pembangunan infrastruktur-infrastruktur itu tidak didenai Tapi coba kita lihat akibatnya pada fondasi ekonomi kita Apakah lebih baik atau tidak Ishanuddin paling tidak sudah menunjukkan indikator-indikator itu kan Sebagai seorang ekonom dia Nah saya menunjukkan indikator lain yang saya sebut empat pilar tadi Yaitu demokrasi, hak asasi, konstitusi, dan pemberantasan korupsi itu minus semua Padahal itu adalah fundamental ya bagi civil right ya Jadi bagi civil right, jadi bagi hak-hak civil dan politik Jadi political and civil right Jadi sobat era sekalian Kalau seandainya kita berharap pemimpin yang lebih baik di 2024 Seandainya memang kalender ketata negaranya harus menuju 2024 Ya saya kira tidak salah juga Kalau misalnya orang seperti Ishanuddin berharap Anies yang punya literasi yang baik terpilih Gak salah juga Karena Anies ya jauh lebih baik dari ganjar Dari sisi literasi, dari sisi kemampuan Kemampuan untuk mewakili bangsa inilah di dunia internasional Dan kemudian juga bagaimana Barangkali dia mampu untuk mencerna masukan-masukan dari para ahli Karena kemampuannya Jangan lupa Anies punya background yang bermacam-macam S1 nya manajemen, ekonomi Kemudian S2 nya public policy S3 nya politik Jadi dia punya ilmu yang banyak dan yang macam-macam Dan dia juga punya pengalaman untuk itu misalnya Prabowo tidak disangsikan juga Prabowo orang yang punya kualitas Kalau kita mau jujur ya Punya literasi juga Punya pergaulan internasional juga Yang tentunya jauh lebih dasyat dibandingkan The incumbent atau petahanan Tapi masalahnya kan tidak terpilih Nah tidak terpilihnya itu karena Rakyat Indonesia tidak doyan yang lebih pandai misalnya Atau karena apa kita tidak tahu Atau karena governance pemilunya masih bermasalah Nah mudah-mudahan Kedepan kita mendapatkan pemimpin yang jauh lebih baik Tanpa harus mengatakan bahwa pemimpin ini doing nothing Tidak juga Jadi anggap saja dia sudah melakukan hal Dan kita harus berterima kasih kepadanya Tetapi ke depan kita tidak boleh mencari pemimpin dengan kapasitas yang katakanlah Harusnya mumpuni harusnya Jadi kapasitasnya tidak boleh rata-rata Jadi karena dia adalah primus interpars ya Kalau kapasitasnya rata-rata Wah itu gawat juga gitu ya Oke coba kita bacakan sobat era sekalian Nah tapi sekali lagi saya mengatakan Ngomong mengenai katakanlah petahana Dengan orang yang sudah merasakan nikmatnya Kekuasaan under petahana ya berat Irrasionalitas itu ya Karena mereka ingin mempertahankan rezim Kenapa orang ingin mempertahankan rezim Jokowi Kalau kita mau frankly speaking Banyak macam Satu Karena nikmat Sudah merasakan nikmat Kedua karena aliran politik Karena dianggap pemerintahan sekarang ini Ya kan Lebih pro kepada minoritas misalnya Lebih pro kepada oligarki Ya kan Lalu Kalau Kalau Anis nanti Waduh terlalu kanan misalnya Jadi Jadi ada alasan yang sifatnya pragmatis Karena merasakan kenikmatan Ada sifatnya ideologis Karena ini adalah pertarungan Ideologis yang memang sudah lama Tetapi kan Kalaupun kita ingin bertarung secara ideologis Harusnya ya Yang dimajukan Orang-orang yang punya kapasitas Dan punya kualitas yang cukup Kira-kira begitu Kalau kita menyitir Isanudinursi ya Saya ingin mengatakan bahwa Bukan tidak cukup Cukup Tapi tidak berlebih Karena kita membutuhkan Sebuah seorang primus interpares Orang yang adiluhung ya Orang yang memang Bisa diandalkan Dalam semua segi Kepemimpinan Keilmuan Dan lain sebagainya Karena sekali lagi Dia adalah He will lead our nation ya Jadi He will lead us Jadi Karena dia mau memimpin kita ya Dia tidak bisa Tidak boleh orang yang biasa-biasa saja Oke ya Itu ya Oke Semangat para pejuang kebenaran Baik dan tidak baik Yang menilaikan masyarakat 65-7% puas Kok kinerja Jokowi Jadi Sobat era sekalian Kalau tingkat kepuasan itu 60-an persen Terakhir kan 60-an persen Itu tidak lulus Bukan nilai yang baik Karena itu nilainya C Karena kalau di bawah 50 Jatuh pemerintahan Sudah Tidak ada legitimasi lagi Jadi kalau kita bicara Tentang kepuasan Saya sudah mengatakan Kalau kepuasannya 60-an persen Itu baru nilainya C Ya Kalau 70-an nilainya B 80-an ke atas nilainya A Nah yang kita harapkan itu adalah Pemerintah yang memberikan nilai A Bukan nilai C Ya Kira-kira begitu ya Pemujanya pasti orang-orang halu Yang ngandelin dana dan popularitas Orang-orang culas Yang modal Sekali Mau untung selamanya Puas 65-70% itu Survei dari mana Bung Jangan melawaklah Ingat umur Oke Sepertinya Hanya pemilih Anies Baswedan Yang memiliki akal sehat Tidak juga ya Saya kira Begini Kalau kita memilih Berdasarkan kemampuan real Itu kita harus akui Saya melihat Prabowo punya kemampuan Gak mungkin kita bilang Dia tidak punya kemampuan Dia punya kemampuan Dunia internasional dia oke Kemudian Pengalaman di pemerintahan Dia sudah paham Karena Tiga tahun terakhir Menjadi Menteri Pertahanan Kemudian dia juga punya Kemampuan Tempur Karena berasal dari militer Dan lain sebagainya Jadi Kalau kita bicara kemampuan Prabowo juga punya kemampuan Ganjar Ganjar juga punya kemampuan Ganjar Tapi tadi sekali lagi Kelemahan Ganjar adalah Kalau kita memamerkannya Di dunia internasional Nah kalau di dunia internasional Agak berat Ganjar Karena memang Kemampuan berbahasa Inggrisnya Kurang Paling tidak so far Kita tidak melihat dia Pernah berbahasa Inggris Kira-kira itulah Beda sama Anies dan Prabowo Kemudian Rakyat harus dukung Jokowi Bukti keberhasilan Jokowi Dibanding presiden yang lain Dari Soharto dan ESB Lihat Indonesia sekarang Di zaman Jokowi Dan bagaimana Respon dunia pada Indonesia Di tangan Jokowi Ya apa yang kita lihat Lalu Apa yang kita Respon Misalnya Ya kan Zaman Soharto Kita sangat disegani Di Asia Tenggara Zaman sekarang Kita dipandang Sebelah mata ya Apa yang mau dilihat sekarang Lihat sekarang Indonesia Iya Sekarang Indonesia Hancur Dari segi Fundamen ekonominya Hancur kan Ya utang tambah Menggunung Ya kalau seandainya Kita melihat infrastruktur Ya pasti saja Saya Ibaratnya Zaman Soharto Tidak punya rumah Sekarang saya punya rumah Kan bukan berarti Kemudian Itu kemudian Mengatakan bahwa Zaman sekarang lebih baik Daripada zaman Soharto Ya enggak juga Karena kan Akselerasi pribadi Juga harus diperhitungkan Lalu dulu usia saya 20an Sekarang 50an Kan masa tidak punya Akselerasi Kan begitu Nah ini ya Jika Bang Revli tahu Bahwa Jokowi adalah Orang yang tidak punya Kapasitas Literasi buruk Tidak inteleks Dan tidak punya kapasitas Lalu kenapa RH kok milih Atau mendukung Jokowi Di 2014 Dan 2019 Oke Dari Kalau 2018 Yes 2019 enggak ya 2019 saya netral Kan karena saya Komod BUMN Begini Sobat Dara sekalian Kalau saya mau Katakan Yang saya perjuangkan Presidensial threshold Nol Itu sudah Sejak tahun 2009 Saya perjuangkan Ketika itu Mau diterapkan Ya Terutama ketika Mau diterapkan Untuk 2009 Saya memperjuangkan Presidensial threshold Itu nol Tidak ada Presidensial threshold Tapi Partai-partai Seperti Golkar Dan PDIP Ingin mempertahankannya Satu Yang kedua 2014 itu Kita hanya punya Dua pilihan Satu Jokowi Satu Prabowo Prabowo Itu menantu Pak Harto Rezim otoriter Pada era Orde baru Kemudian Dia juga Ditengarai Melakukan pelanggaran HAM How come Kita mau milih Orang seperti itu Untuk menjadi Pemimpin kita Kira-kira begitu Padahal alasan Kita Bereformasi Itu adalah Menumbangkan Rezim yang Didukung oleh Prabowo Atau Bahkan Menjadi bagian Dari Prabowo Kan begitu Lalu Berhadapan dengan Orang yang Kita dengar Dari jauh Lamat-lamat Punya track record Baik ketika Menjadi Wali kota Solo Dan lain sebagainya Kan kita tidak tahu Benar-benar Baik atau tidak Kapasitasnya Mumpuni atau tidak Tapi masalahnya Kan very limited Limited Pilihan Jadi tidak mungkin Kita akan memilih Prabowo Kalau kita Aktivis HAM Aktivis politik Gila saja Kalau memilih Prabowo Pada tahun 2014 Kira-kira begitu Nah sekarang Kita harapkan Prabowo Sudah banyak berubah Sudah tidak lagi Seperti dulu Sudah demokratis Dan sudah punya Wawasan yang lain Sehingga Dia fix Untuk bangsa ini Mudah-mudahan begitu Tapi ada juga Anies Baswedan Ada juga Ganjar Pranowo Jadi sahabat era sekalian Konteks 2014 itu Menurut saya Kalau orang memilih Prabowo Ya dia berarti Tidak peka Kepada masalah-masalah Hak asasi manusia Dan demokrasi Gitu How come kita memilih Menantu Soeharto How come kita memilih Orang yang memilih Bagian dari Orde baru Kira-kira begitu Kalau sekarang Kita berpikir Barangkali dia sudah Berbeda Mungkin Mungkin He will He become He has He have become Another person Ya Not Layanan general Prabowo anymore Tetapi Prabowo yang Sudah lain Kita kan Kita juga harus Berpikir demikian Gitu ya Oke Oke Bung Erha Tanamkan edukasi politik Jangan terlalu fanatik Soalnya Banyak yang Apa ya Banyak Yang akan Kecewa Oke Fanatik Enggak saya Saya fanatik Sama siapa Sama Anis No 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 Yang paling Yang paling saya inginkan Itu adalah A genuine election Sebuah Pemerintahan Yang didapatkan Melalui Pemilihan yang Jujur dan adil Kan kira-kira begitu Nah karena itu Kita harus punya Keyakinan Kira-kira siapa Yang akan membuat Kita Menjadi bangsa Yang besar Menjadi bangsa Yang makmur Menjadi bangsa Yang terdepan Menjadi bangsa Yang melindungi Dan lain sebagainya Kan kita boleh Menimbang-nimbang Apakah Prabowo Apakah Anis Baswedan Apakah Ganjar Pranowo Sayang kan Tidak ada Rizal Ramli Sayang tidak ada Gatot Nurmantio Sayang tidak ada Lanyala Sayang tidak ada Toko-toko lainnya Yang mungkin Punya kapasitas Tapi tidak bisa Berkompetisi Rizal Ramli Contohnya misalnya He has a capacity Tapi masalahnya Dia tidak bisa Bertanding Karena presidensial Threshold tadi Kira-kira begitu Oke Soeharto menurut Bung Erha Penjahat Saya tidak pernah Bilang penjahat Yang saya bilang Dia adalah Penguasa otoriter Itu beda Jadi Kenapa Otoriter Ya memang Itu kajian ilmu politik Zaman Orde Lama Itu adalah Zaman otoriter Tanya Pak Mahfud Disertasi dia Dia mengatakan bahwa Zaman Bung Karno itu Orde Lama itu Otoriter Zaman Pak Harton Non-demokratis Karena disertasinya kan Dibuat di zaman Orde Baru Itu jelas Di dalam disertasinya Tapi sekarang coba Dalam konteks politik Hari ini Kalau mengatakan Bung Karno otoriter Misalnya Wah itu bisa kita Diprotes Tapi ini kan bukan Kajian sentimen Ini adalah sebuah Kajian sejarah politik Ya kan Kita punya Fase-fase Yang dianggap Demokratis Dan fase-fase Yang dianggap Otoritarian Jadi fase 45 Ya sampai Fase 45 49 Itu dianggap Fase revolusi Untuk mempertahankan Kemerdekaan Dan mendapatkan Pengakuan kedaulatan Fase 49 59 Itu fase Demokrasi liberal Ya kan Demokrasi liberal itu Orang mengatakannya Liberal Tetapi pada dasarnya Itulah fase yang Paling demokratis Dalam sejarah Republik Indonesia Sebelum Adanya lahirnya Era reformasi Kemudian 59 66 Itu fase Orde lama Negara otoritarian Dengan sistem Nasakomnya Nasionalis Agama Dan komunis Kemudian Tahun 66 Sampai 98 Itu fase Otoritarianisme Orde baru Jadi saya Tidak bicara Pengkhianat Penjahat Saya bicara Mengenai Sebuah Fenomena Fase Politik Makanya Kenapa Ditumbangkan Karena tadi Otoriter Tahun 66 Kenapa Ditumbangkan Karena tadi Terlalu berat Ke kiri Ke PKI Dan Disertai Pemberontakan PKI Jika Koalisi PKS Nasionalis Batal Gelombang Kemaraan Pemilih Tertuju Pada PKS Dan Demokrat Kegagalan Calak-calak Mereka Akan Merongrong Kepemimpinan AHY Dan Saiko Secara Internal Dan Para Opportunism Mulai Bergerilia Siapapun Presidennya Jika Tidak Bisa Menghapus Kemiskinan Dan Kebodohan Sama Halnya Bukan Bukan Bisa Memimpin Dan Amat Jelas Dia Bukan Presiden Tapi Ingin Tunjukkan Ego Kekuasaan Bung RH Kenapa Kalau Diundang Acara TV Tidak Mau Kan Lumayan Sekalian Iklan Channel Youtube Kalau Dibilang Tidak Mau Tidak Juga Tapi Dibilang Mau Tidak Juga Jadi Kenapa Saya Membangun Youtube Sendiri Karena Salah Satunya Karena Saya Diband Oleh Satu Televisi Sebenarnya Mungkin Dia Tidak Nge Band Tapi Interinya Tidak Setelah Saya Kritis Dengan Kekuasaan Tidak Mengundang Lagi Dan Ketika Saya Menge Youtube Maka Saya Tidak Lagi Dianggap Sebagai Pakar Hukum Tata Negara Yang Netral Tapi Sebagai Aktivis Politik Kan Begitu Nah Karena Saya Sebagai Aktivis Politik Maka Selalu Dihadapkan Pada Pihak Yang Berseberangan Kira-kira Begitu Nah Karena Itulah Menurut Saya Mungkin Televisi Memiliki Ini Lain Apa Pertimbangan Lain Tapi Sekali Bagi Saya Bicara Di Youtube Ini Jauh Lebih Komprehensif Ketimbang Bicara Di Televisi Kalau Di Televisi Itu Baru Ngomong Sebentar Potong Sebentar Kepotong Kalau Ini Kita Bisa Ngomong Sesuai Dengan Kehendak Dan Kemauan Kita Seperti Ini Saya Sudah Ngomong 30 Menit Di Televisi Jangan Harap Oke Sobat Naik Darah Kita Tetap Rasional Tentu Ada Baiknya Presiden Jokowi Kita Bicara Tentang Personal Capacity Sekali Lagi Kita Bicara Tentang Personal Capacity Kalau Kita Bicara Personal Capacity Tentu Dalam Konteks SBE Jauh Lebih Baik Dibandingkan Jokowi Kemudian Anies Lebih Baik Dari Jokowi Personal Capacity Itu Salah Satunya Background Academic Background Ya Wajar Sajalah Karena Anies PhD Kan Lulusan Amerika Jokowi S1 Itu pun Orang Gonjang Ganjing Dengan Ijasa Palsu Dan lain Sebagainya Jadi Tetapi Apakah Kalau Memimpin Nanti Anies Akan Lebih Baik Achievement Dibandingkan Presiden Jokowi Belum Tentu Juga Kita Lihat Apakah Kalau Ganjar Memimpin Akan Lebih Baik Belum Tentu Juga Tapi Jangan Lupa Sejarah Itu Kelanjutan Dari Fase Sebelumnya From Beginning Karena The Beginning Sudah Dimulai Pada Fase Sebelumnya Jadi Banyak Faktor Karena Itu Memang Tidak Apple To Apple Kita Membandingkan Antara Presiden A Dengan Presiden B Karena Masanya Berbeda Kecuali Kalau Mereka Sama-sama Jalan Kondisinya Sama Misalnya SBY SBY Kalau SBY Lebih Buruk Dari Jokowi Atau Jokowi Lebih Baik Dari SBY Itu Wajar Karena Jokowi Datang Belakangan Tapi Kalau Misalnya SBY Lebih Baik Dari Jokowi Nah Itu Celaka Kita Artinya Kita Mengalami Kemunduran Karena Siapapun Yang Datang Belakangan Harus Lebih Baik Dari Pendahulunya Itu Sunatullah Kalau Tidak Maka Negara Itu Berarti Akan Menjadi Negara Yang Hancur Sobat Sekalian Itu Saja Semoga Apa yang Saya Sampaikan Bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Terima